Banjir di Tebing Tinggi Banjir akibat meluapnya Sungai Padang Tercatat 114 kepala keluarga mengungsi akibat banjir tersebut Saat ini banjir sudah semakin surut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Kota Tebing Tinggi, Wahid Sitorus menjelaskan Banjir itu tersebar di Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Padang Hulu Rambutan, Bajenis, dan Padang Hilir Dilihat dari data yang ada Lanjut Wahid Ada 8.368 kepala keluarga atau 32.173 jiwa yang menghuni di 6.663 rumah yang terendam sejak Jumat 27 November 2020 Dini hari Tapi sekarang sudah mulai surut banjirnya Dan di lapangan sudah ada 70 posko banjir Katanya ketika dikonfirmasi melalui telepon Minggu tanggal 29 November 2020 Sore Wahid menambahkan Sebagian besar masyarakat memang masih berada di rumahnya Tercatat ada 114 kepala keluarga atau 370 jiwa yang terpaksa mengungsi Mereka berasal dari Kelurahan Lalang, Kecamatan Rabutan sebanyak 89 KK dan Pagar Merbau, Kecamatan Padang Hulu, 25 KK Dengan semakin surutnya air, lalu lintas semakin lancar Tapi memang untuk hari ini Banjir yang masih setinggi 1 meter itu di Kelurahan Lalang Ungkapnya Sementara itu Satuan Brimo Polda Sumut hadir guna membantu proses evakuasi warga Dan juga menggelar mobil dapur lapangan dan membagikan makanan sebagai bentuk kepedulian Satuan Brimo Polda Sumut kepada masyarakat Terdampak banjir Kita hadir di tengah masyarakat dan dengan kegiatan ini diharapkan mampu membantu Serta meringankan beban masyarakat yang terkena dampak banjir di wilayah kota Tebing Tinggi, Ujar dan Sat Brimo Polda Sumut Kombes Pola Bubakar tertusi melalui aplikasi percatapan WhatsApp Minggu siang Dijelaskannya, personel mobil dapur lapangan memasak langsung makanan untuk dibagikan kepada masyarakat yang mengalami musibah banjir Selain mobil dapur lapangan Satuan Brimo Polda Sumut juga menurunkan mobil water treatment yang berfungsi sebagai pengolahan dan menyuling air kotor menjadi air layak minum yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Pasih Ops Batalion Beploporsat Brimo Polda Sumut AKP Yudiana menuturkan Selain dapur lapangan pihaknya juga membangun posko kesehatan Kita juga bangun posko kesehatan guna membantu dan mengobati masyarakat di sini Ujarnya Terima kasih telah menonton!